Saudara, di hari Senin kemarin, saya dan beberapa orang yang menjadi pengurus maupun pendamping dari Komisi Remaja GKI Gunsa melakukan perlawatan virtual. Kami melawat salah seorang anggota KOREM. Ia adalah seorang remaja putri yang baru kehilangan ayahnya karena COVID-19. Situasi yang sedang dialaminya sungguh tidak mudah. Karena saat ini ia bersama dengan adiknya sementara tinggal di rumah kerabat karena ibunya belum sembuh dan masih dalam perawatan di rumah sakit. Lagi-lagi karena COVID. Dan pada saat itu saya menangkap sebagian besar para pelawat yang hadir bingung mau bicara apa. Sebab sekalipun kami berempati, tapi rasanya memang sulit membayangkan percis perasaan yang ada di dalam hatinya. Karena kami mempertimbangkan beratnya beban kehidupan yang tengah ditanggungnya. Saudara coba bayangkan, di usia 16 tahun ketika ayahnya berpulang, ia harus mampu menguatkan hati adiknya yang masih kecil. Dan ia pun harus mampu memberi kabar kepada ibunya yang masih ada di rumah sakit. Pasti hal itu bukan hal yang mudah. Akan tetapi saudaraku sungguh di luar dugaan. Ketika kami bercakap-cakap kami melihat ketegaran hati yang luar biasa. Bahkan di sela-sela percakapan dia mengatakan bahwa mereka sudah berjuang bersama sehingga tidak ada penyesalan. Dan dengan tegas dia mengatakan, kami sudah merelakan kepergian papa. Luar biasa. Sungguh saat itu saya melihat hal yang sangat luar biasa. Sehingga saya sebagai pelawat pada waktu itu merasa telah terhibur dan terberkati karena melihat ketegaran iman di tengah situasi pandemi yang menggerus perasaan banyak orang. Dari seorang anak, saya telah belajar banyak. Saudara, bicara soal kehadiran seorang anak yang telah menjadi berkat membuat saya teringat pada peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang yang disaksikan oleh Injil Yohanes di pasal yang ke-6. Di sana juga hadir seorang anak yang telah menjadi berkat ketika ia memberikan 5 roti jelai dan 2 ikan yang menjadi bekalnya. Saudara bayangkan, dari ribuan orang yang hadir pada waktu itu nampaknya hanya si anak ini yang punya kerelaan memberikan apa yang dimilikinya. Yang nampak tidak ragu dan tidak merasa rugi karena memberikan apa yang dimilikinya kepada Tuhan. Untuk itu, sekalipun Injil tidak menuliskan banyak tentang anak ini akan tetapi jelas bagi kita bahwa perannya penting dalam peristiwa tersebut. Karena dalam poin ini kita dapat melihat ada iman di dalam diri seorang anak sehingga muzat pun kemudian Tuhan Yesus lakukan. Saudara, kita pasti tahu bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan apapun sebab tidak ada yang mustahil baginya. Akan tetapi dalam beberapa peristiwa terjadinya muzizat kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mengharapkan keterlibatan manusia di dalam karyanya di mana Tuhan mau melihat iman yang mendatangkan keselamatan. Untuk itu, saudaraku, di tengah semua kesulitan dan persoalan yang tengah kita hadapi saat ini kita sebagai orang percaya diminta untuk terus bersehati dengan Tuhan menjalani hidup dalam ketegaran sekaligus keberserahan karena iman percaya kita kepada Tuhan. Dengan demikian, biarlah kiranya Tuhan terus melakukan banyak muzizat di dalam dan melalui hidup kita agar semakin banyak orang terberkati. Tuhan Yesus hadir menolong kita semua. Amin.